Kapol Restaba Surabaya mengamankan 5 juta butir pil koplo sinilai 2,5 miliar. Enam tersangka diamankan dalam kasus tersebut. Kapol Restaba Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan, dari pengembangan yang telah dilakukan, polisi berhasil menangkap enam tersangka pengedar pil koplo. Enam tersangka dan barang bukti diamankan di tempat dan waktu berbeda dalam kurun waktu sekitar 3 minggu. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini langsung memberikan piagam penghargaan kepada Kapol Restaba Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan, dan juga Kapol Sekte Galsari, Kompol David Trio Prasojo. Pemukapan Kasus Jaringan Banyol Besar Pernah kita nemukan saya dengan BNN itu, kita ada acara, nemukan kita di-----. Di atas anunya sekolah, di salah satu sekolah, di salah satu. Saya juga penasaran bagaimana anunya ini caranya dapat. Berapa butir dan hampir berikati lima juta ya. Itu tergantung juga menurutnya. Yang kita amatkan. Dan modus beratannya, Masuk di Surabaya itu lewat? Oh, lewat ini ya, pengiriman BNN.